Halo broder, kembali lagi di Krishna Sakti Di video kali ini saya akan membagikan cara menggunakan energi yang terbarukan Yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga api Nah biasanya ini kita menggunakan kayu atau power stone Nah disini industrial furnace menggunakan kayu Nah caranya kita akan mengganti dengan energi listrik Nah disini juga ada yang namanya condense power stone dan power stone Nah disini yang power stone Nah ini dia power stone Nah kita akan menggantikannya dengan energi PLTA Yaitu pembangkit listrik tenaga api Nah caranya mudah yaitu kita harus membuat yang namanya fire power generator ya Nah kita cari dulu Nah ini dia fire power generator ya Yang dimana kita akan membuat api menjadi listrik ya Nah langsung saja kita membuatnya Nah pertama-tama kita harus mempunyai bahan yaitu civil furnace ya Kita buat dulu civil furnace ya Nah ini dia Seperti biasa bahan-bahannya yaitu marble kita bisa mendapatkan dari batu ya Dan mau berplank itu kita bisa dapatkan dari civil cutter Nah kita buat saja karena sudah ada caranya Di video sebelumnya Kita buat satu saja Nah jika sudah baru kita akan membuat yang namanya fire power generator ya Nah fire power generator ini Kita harus meresetnya terlebih dahulu ya Dengan 10 data disk di Petra ya Di research center Serti biasa Apapun diagram yang belum ada di assembly station Kita harus menggunakan meresetnya di research center Nah ini kita buat saja langsung Build ya Yang kita butuhkan yaitu industrial engine Steel plate dan copper coil Nah kita buat saja Nah kalau industrial engine ini kita dapatkan dari abandoned ruins ya Nah disini kita pasangkan dulu Dan steel bar ini kita bisa dapatkan dari crafting Nah dari ini ya Ini ya industrial cutter Nah lalu kita membuat yang kurangnya saja Nah ini dia copper coil ya Nah copper wire bahan-bahannya Iron bar juga Ini bisa kita dapatkan dari grinder Membuatnya ya Dan civil furnace untuk iron bar Element Nah langsung saja kita membuatnya Nah ini dia fire power generator Nah bagaimana sih sistem untuk mengaktifkan Yang namanya PLTA ya Pembangkit listrik tenaga api Nah ini dia sudah ada ya Kita off kan dulu Kita bawakan saja ke sini ya Nah disini dulu Kita taruh Lalu lagi satu Nah ini dia Kita taruh juga Sejajar Nah seperti ini Nah ini Listriknya belum nyala ya Kita harus membuat Conductive nya dulu Yaitu lantai conductive nya Baru bisa kita Mengkoneksikan dengan Alat-alat yang lain Nah disini kita Pergi saja ke work table ya Nah disini work table nya Sudah level 3 ya Dan untuk membuatnya Kita hanya pergi saja Kesini Nah ini dia ya Yang pertama ada Conductive wooden fluring ya Kalau gak ada ini Maka Energi yang Yang dihasilkan itu Tidak dapat Disalurkan ya Yang pertama ada Conductive wooden fluring Yang lalu yang kedua Yaitu Ini ya Conductive Ineous flur Nah ini karena Bahannya belum ada Maka kita membuat Yang wooden nya saja Mana dia Nah ini Conductive wooden fluring Nah kita bikin Sebanyak mungkin Yaitu 20 Nah seperti ini Lalu kita membuatnya Kita pasangkan Di bawah dari Power generator ya Nah disini Kita pasangkan Seperti ini Nah kita pasangkan dulu Nah misalnya Seperti ini Lalu kita hidupkan saja ya Restrict nya Nomor pertama ada Ini kita tinggal Refill saja dulu Bahan bakatnya Disini kita Gunakan saja Yang kayu ya Disini ada Waktunya Yaitu 3 hari 5 jam ya Plus Nambah 2 jam lagi Nah disini Kita buat saja Yang 50 Nah seperti ini Baru ini Akan hidup ya Kita nyalakan Power Power nya Lalu ini juga ya Nah kita kasih 50 juga Nah ini 80 saja Nah lalu kita hidupkan Nah caranya Kita tinggal Mengambilnya saja ya Nah seperti ini Kita Mengganti Bahan Yaitu Condensation Power Stone Kita ganti Dengan bahan bakar Yaitu Pembangkit listrik Tenaga api Nah kita Pick up saja Nah ini dia Kita rotate dulu Terlalu besar Nah seperti ini Kita put saja Lalu disini Akan Muncul Yaitu Tandanya ya Nah disini Ada tantanya ya Yaitu Power On Efisiensi 100% Nah masing-masing ini Ada Geninya ya Kapasitasnya Yaitu Vivo Benerato 1 Hanya bisa Menghasilkan listrik Dua Alat saja ya Karena Kalau Semakin banyak Alatnya Maka efisiensi Waktunya Maka akan Bertambah Nah seperti ini Jika kita Pasangkan saja Nah ini Kita Kesinikan Ini sudah dua ya Efisiensinya Masih 100% Nah ini dia Efisiensi Masih 100% Kalau kita Melebihi Ini jadinya Lagi Dua ya Kita taruh Yang ini Nah kita Taruh yang ini Saja Tip up Nah ini Seperti ini Lalu kita Cari yang ini Saja Tip up Lagi Oh ini Kurang ya Kita taruh disini Saja dulu Kita Pet-petkan Dulu Nah seperti ini Nah ini Nihnya juga Lalu kita Masukkan Nah ini Masih 100% Karena Masing-masing Generator Hanya bisa Digunakan Yaitu Dua Alat Nah disini Sangat pas Sekali Yaitu Dua alatnya Ini Ini efisiensinya Masih 100% Kalau kita Melebihi Dua Nah misalnya Ini ya Kita tambahkan Jadi lima Nah disini Kurang ya Nah kita Deserkan Dulu Nah seperti ini Kita tambahkan Lagi Nah seperti ini Kita put down Saja Maka Efisiensi Waktunya Akan bertambah Oh ini kok Masih Oh ya Ininya Soalnya Belum aktif Kita aktifkan Dulu Nah maka Efisiensi Waktunya Maka Akan berkurang Nah disini 64% Karena semua Alatnya aktif Melebihi Kapasitas Yaitu Firewall Generator Hanya bisa Menggunakan Dua alat Saja Nah jika Melebihi Waktunya Eh Melebihi Alatnya Maka Efisiensi Waktunya Akan bertambah Nah disini Waktu yang kita Butuhkan Yaitu Tiga hari 20 jam Ya Jika Jika efisiensi 100% Maka Waktunya Akan normal Nah itu dia Kekurangannya Ya Jadi kita Hanya bisa Menggunakan Dua alat Saja Untuk Satu power Generator Firepower Generator Nah ini Kita harus Menambahkan Firepower Generator Baru Maka Efisiensinya 100% Semakin dikit Efisiensi Waktunya Maka Semakin lama Waktu yang kita Butuhkan Nah itu dia Energi Yang terbarukan Ya Jadi kita Tidak Repot-repot Lagi Untuk Menaruh Yang namanya Bahan bakar Yaitu Kayu Powerstone Maupun Condensed Powerstone Nah itu dia Nah jangan lupa Untuk Di subscribe Like Dan komen Ya Nah ini dia Kita Taruh sini Saja Nah maka Efisiensi Waktunya 100% Terima kasih selamat menikmati